Penggunaan kandang baterai konvensional petelur dianggap menjadi masalah serius karena menimbulkan masalah kesejahteraan hewan. Kandang baterai konvensional petelur ini biasanya sangat kecil dan padat sehingga membuat ayam sulit untuk bergerak. Hal ini menyebabkan ayam menjadi stres dan rentan terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan produktivitas telur dan kualitas telur yang dihasilkan. Selain masalah kesejahteraan hewan, penggunaan kandang baterai konvensional petelur juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Kandang baterai konvensional petelur dapat menimbulkan polusi lingkungan karena kotoran ayam yang menumpuk dan dapat mencemari tanah dan air. Banyak negara-negara di dunia telah melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan meminimalkan dampak lingkungan dari industri peternakan. Sebagai contoh, Uni Eropa telah melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur sejak tahun 2012, dan Amerika Serikat juga telah membatasi penggunaan kandang baterai konvensional petelur di beberapa negara bagian. Di beberapa negara di benua Asia juga, melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur. Seperti negara Jepang dan negara Taiwan. Jepang dan Taiwan adalah dua negara di Asia, yang telah melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur. Selain dua negara itu, Korea Selatan juga, telah membatasi penggunaan kandang baterai konvensional petelur, dan mendorong beralih ke sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Di samping itu, ada beberapa negara di Asia, seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia, yang memiliki kebijakan untuk mengurangi penggunaan kandang baterai konvensional petelur. Misalnya negara Singapura, telah memperlakukan regulasi yang membatasi penggunaan kandang baterai konvensional petelur, sejak tahun 2019. Sementara itu, Hong Kong dan Malaysia juga, telah memperkenalkan program insentif bagi produsen, yang beralih ke sistem produksi yang lebih baik. Meskipun belum semua negara di Asia, melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur, semakin banyak negara yang menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan hewan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Seiring dengan itu, semakin banyak pula produsen, dan konsumen yang peduli terhadap praktik pertanian, yang berkelanjutan dan etis dalam konsumsi hewan. Bagaimana dengan di negara kita? Apakah penggunaan kandang baterai konvensional petelur, baik itu ayam petelur, maupun bebek petelur? Di negara Indonesia, penggunaan kandang baterai konvensional petelur, masih umum dijumpai dalam sistem produksi telur. Namun, pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian, nomor 18, Garis Miring, Permentan, Garis Miring, OT, titik, 140, Garis Miring, 3, Garis Miring, 2016, tentang pedoman penerapan sistem kandang berkelanjutan, pada ayam petelur dan bebek petelur. Pedoman ini memberikan regulasi, dan standar yang harus dipenuhi oleh peternak, dalam penggunaan kandang berkelanjutan, yang lebih baik daripada kandang baterai konvensional petelur, dalam hal kesejahteraan hewan dan efisiensi produksi. Seperti ketersediaan ruang yang cukup, pencahayaan yang memadai, ventilasi yang baik, dan sanitasi yang terjaga, untuk memastikan kesejahteraan ayam petelur dan bebek petelur, dan kualitas telur yang dihasilkan. Apakah dengan melihat perementan tersebut, yang dikeluarkan oleh pemerintah, kandang konvensional petelur yang ada seluruh negeri, selanjutnya akan dilarang? Meskipun belum ada rencana resmi dari pemerintah Indonesia, untuk melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur secara menyeluruh, pemerintah menghimbau untuk kesadaran masyarakat Indonesia, terhadap pentingnya kesejahteraan hewan, dan berkelanjutan lingkungan semakin meningkat. Dan hal ini akan mendorong produsen telur, untuk beralih ke sistem produksi telur yang lebih baik, dan ramah lingkungan seperti kandang berkelanjutan, kandang bergerak, atau kandang bebas. Dalam rangka untuk mencapai berkelanjutan lingkungan, dan kesejahteraan hewan yang lebih baik, penting bagi para produsen dan konsumen, untuk mempertimbangkan dan menerapkan alternatif yang lebih baik, dari penggunaan kandang baterai konvensional petelur. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, dan edukasi tentang alternatif yang tersedia, dan meningkatkan akses ke sumber daya, dan dukungan yang diperlukan, untuk beralih ke sistem produksi yang lebih baik. Pemerintah juga dapat memberikan insentif, bagi produsen yang mau beralih ke sistem produksi yang lebih baik, dan memperketat regulasi terhadap penggunaan kandang baterai konvensional petelur. Apakah suatu saat nanti kandang baterai konvensional petelur akan dilarang di negara kita ini? Pastinya kandang baterai konvensional petelur lambat laut akan dilarang di negara kita ini. Banyak aktivis perlindungan hewan yang bergabung dengan aktivis lingkungan dan LSM, terang-terangan menolak adanya kandang baterai konvensional petelur. Seperti yang dilangsir di media online, aktivis perlindungan hewan dan sejumlah organisasi masyarakat, menolak penggunaan kandang ayam baterai konvensional. Mereka menyerukan bahwa kandang baterai tidak hanya merupakan praktik yang kejam, namun sistem kandang baterai konvensional tersebut juga dapat meningkatkan risiko terkontaminasi bakteri yang dapat berakibat fatal bagi konsumen dan juga mengancam keamanan pangan. Perlahan-lahan penolakan ini akan terrealisasi menjadi larangan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, dan hal ini menjadi ancaman bagi peternak yang menggunakan kandang baterai konvensional petelur. Pada kandang baterai konvensional petelur, biasanya ayam petelur atau bebek petelur ditahan dalam ruangan yang sangat sempit dan dipenuhi dengan beberapa ayam atau bebek, sehingga mereka tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak dan beraktifitas. Kondisi ini dapat menyebabkan stres pada ayam ataupun bebek dan menyebabkan kondisi kesehatan mereka. Selain itu, kandang baterai konvensional petelur sering sekali tidak memberikan kondisi yang optimal untuk kebersihan dan sanitasi, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyebaran penyakit. Oleh karena itu, banyak negara telah melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur dan beralih ke metode peternakan yang lebih ramah lingkungan dan yang lebih manusiawi, seperti kandang berkelompok dan kandang dengan akses keluar ruangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan memastikan bahwa telur yang dihasilkan berasal dari hewan yang sehat dan bahagia. Negara mana saja yang melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur atau yang telah mengeluarkan regulasi yang ketat untuk membatasi penggunaannya, antara lain. Yaitu, Negara Uni Eropa, Amerika Serikat, California, Michigan, Washington, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Swiss, Jerman, Belanda, Britania Raya, Austria, Spanyol, Denmark, Norwegia, Finlandia, Taiwan, Portugal, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga akan menyusul seperti negara-negara di atas. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kandang baterai konvensional petelur telah menjadi isu yang semakin penting dalam dunia peternakan dan lingkungan. Banyak negara telah mengambil tindakan untuk melarang atau membatasi penggunaan kandang baterai konvensional petelur sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan meminimalkan dampak lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah mempromosikan konsep kandang bergerak dan kandang bebas yang lebih ramah lingkungan dan menawarkan kesejahteraan yang lebih baik bagi ayam dan bebek. Beberapa produsen telur di Indonesia telah beralih ke sistem produksi telur yang lebih baik seperti kandang bergerak atau kandang bebas. Namun, peralihan ini masih terbatas dan belum menjadi praktik umum di industri telur Indonesia. Saat ini, belum ada rencana resmi dari pemerintah Indonesia untuk melarang penggunaan kandang baterai konvensional petelur secara menyebabkan. Namun, pemerintah terus mendorong penggunaan kandang berkelanjutan sebagai alternatif yang lebih baik daripada kandang baterai konvensional petelur. Pemerintah juga telah mempromosikan kandang bergerak dan kandang bebas sebagai alternatif yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan hewan dan meminimalkan dampak lingkungan dari industri telur. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan dukung terus channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi seputar peternakan. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!